Hai para sahabat semua Mari kita lihat bagian dalam mesin dari mobil Toyota Ras atau mobil-mobil yang lain yang sudah keluaran agak baru ya jadi kalau kita lihat di mobil Ras ini kita lihat ya kalau ini kan eh oli untuk minyak rem ya ini untuk minyak rem dan untuk minyak yang apa sih namanya minyak ini apa persneleng ya ini ada ada juga yang untuk kalau di injek remnya itu ada persnelnya minyaknya semuanya di sini nah kemudian ini ada untuk memasukkan oli oli mesin dari sini ya ini untuk ngecek level oli mesin atau kondisi oli dari sini ini aki nah ini kita lihat bagian sini ini ada ini pok biasa bukan nah ini adalah kotak untuk air radiator cadangan air radiator ini air untuk eh itu wiper air wiper disini ya Nah kalau kita lihat di sini itu kita tidak bisa menemukan namanya oli power steering ya oli power steering itu enggak ada ya untuk mobil ras itu dari mulai tahun 2014 modelnya seperti ini enggak ada nih oli power steering ya ini karena menggunakan elektrik power steering ya sistem power steering yang sudah elektrik jadi tidak ada eh tidak ada apa eh minyak hidrolik ya istilahnya minyak hidrolik atau itu kalau yang menggunakan minyak hidrolik itu menggunakan hidrolik power steering ya atau HPS kalau ini sudah EPS elektrik power steering jadi tidak ada eh tidak ada apa kok olinya itu enggak ada tangki oli untuk power steering itu enggak ada nah cara merawatnya pun berbeda untuk yang EPS dibandingkan dengan yang hidrolik power steering nah antara lain kalau ini tidak perlu ganti-ganti oli ya lebih simpel tidak perlu ganti-ganti oli oli power steering itu tidak perlu diganti cuman kita harus betul-betul mengerti bagian apa saja yang harus selalu diinspeksi agar EPSnya itu awet ya tidak tiba-tiba eh rusak atau tidak terkontrol bagian dimana saja antara itu dibawah ya dibawah ada karet untuk penutup ya karet penutup sistem eh elektrik power steeringnya itu ada karetnya itu namanya boot power steering kita untuk bisa melihat supaya lebih jelas dan ini bisa di kamera itu wah harus dari bawah tapi dari sini juga kelihatan ya ya dari bawah ini saya kelihatan nah ini nih nah karet yang paling bawah itu nah itu ada penutup ya penutup itu power steering kalau mau inspeksi itu harus dibuka atau menutup bawahnya dari bawah juga tertutup ya itu posisinya tertutup itu harus dicek apakah kondisinya masih bagus ini ada kanan kiri ya itu yang sebelah kanan yang sebelah kanan yang sebelah kanan ada yaitu penutup hidrolik power eh EPS elektrik power steering kemudian juga kita harus mengecek kondisi penggerak-penggeraknya seperti motornya posisinya dimana agar kita bisa mengecek kotor atau kabelnya haus ya nah untuk itu kita harus melihat dari bawah memang dari bawah nah ini motor mobil mau dinaikkan dulu sedikit ya supaya kita bisa nanti ngolong nah para sahabatnya setelah didongkrak nih sekarang kelihatannya bagian boot track posisinya kita bisa bersihkan dari sini aja nah ini sambil dilihat kondisinya ya nih yang karet ini nih ini kalau karetnya terbuka atau terbelah rosak ini kan karet nih ini karet ya nih jadi bahaya kalau itu jadi nanti itu kotor bagian elektriknya ini 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 dicuci karena mau diinspeksi aja ya diinspeksi dicuci sambil dilihat kondisi karetnya jangan-jangan retak-retak nah kalau retak-retak ya tinggal diganti diganti penutupnya nggak masalah ya ganti penutupnya saja jadi nggak perlu diganti yang lain-lain kalau ininya udah di masih utuh berarti itu masih aman ya masih aman di bagian EPS atau elektrik power steering jadi masih rapet nikah nikah ini kalau dilihat ini ada eh mana nah kemudian kita bersihkan dulu yang sebelah itu kan tadi sebelah kiri nah sekarang yang sebelah kanan sebelah kanan kita bersihkan sambil cek kondisinya sambil tidurannya kalau nggak tiduran nggak kelihatan atau kalau pas dibuka rodanya itu kelihatannya kalau dibuka rodanya kalau ini hanya menginspeksi dari bawah kondisi karetnya jangan-jangan retak gitu ya kedua adalah jangan terbiasa eh berjalan di jalan jelek tapi dikebut kalau jalan di jalan yang jelek tapi dikebut ini bisa merusak bagian itu karena posisinya di bawah bisa tergesek gitu ya nah kemudian ini untuk yang bagian sebelah kanan ya nah kelihatan 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 nah itu itu juga kondisinya masih bagus nggak ada masalah ya ada masalah ini nah jadi itu jangan terbiasa dikebut di jalan yang rusak kan eh hindari banjir karena banjir itu bisa kerendam ya kotoran bisa masuk kesana kalau sampai melewati titik itu nah para sahabat ya jadi tadi cek ini motornya ada di menyambung kesana ya jadi ke dashboard jadi ada di hubungan di deket-deket setir itu ya kalau dibuka di deket setir motornya karena ini hanya tangke saja sampai sini ini tangke ini tangke ini ya tangke tangke setir ya ini ada tangke setir ini ini nah ini tangke setir ini ya itu nyambung ke bagian yang ada di jasbo nah beri motornya ada di sana yang modelnya berputar gitu ya berputar berputar jadah yang muter kesana muter kesini nah itu menggerakkan sana rack steering ya ada rack steering rack steering yang bisa geser kesana kelari gitu ya nah itu yang jadi kalau motor ada di bagian atas jadi aman jadi yang harus diinfeksi adalah di bagian bawah sistem elektriknya ada di dashboard ya di dalam dashboard nah begitu saja untuk power steering electric power steering untuk mobil rush terus 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 terus